Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mendatangi pemerintah Kota Jepura untuk mengadakan rapat koordinasi dengan Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Jepura. Kasatgas KPK Dian Patria mengatakan bahwa rapat bersama Tim Banggar DPRD Kota Jepura dan TAPD Kota Jepura guna memastikan antara Banggar DPRD dan TAPD Kota Jepura tidak melakukan konspirasi jahat terkait dengan anggaran yang ada di pemerintahan Kota Jepura. Tindakan yang dilakukan oleh KPK ini lebih kepada pencegahan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana pemerintah di daerah. Finan OPD selaku, apa yang berkejangan atau anggaran? Jadi hari ini kita merapat sebenarnya tidak hanya OPD, jadi TAPD dan Banggar. agar memastikan jangan sampai ada, kan biasanya nih modusnya ada konspirasi antara TPD dan Banggar sehingga anggaran-anggaran yang mestinya buat masyarakat sesuai RKPD malah dimainkan ke buat yang lain demi kepentingan kelompok tertentu segelitir orang sehingga tidak memberikan dampak buat masyarakat. Kita mengingatkan jangan sampai ada permainan-permainan di peringatan penganggaran dan sudah banyak kasus masuk di KPK, ada uang ketuk palu, uang pengesahan, pokir titipan ya karena kepentingan politik dan lain-lain. Dalam kesempatan ini pemerintah Kota Jepura melalui pejabat Wali Kota Jepura, Frans Pekei mengakui bahwa pertemuan dengan KPK RI ini bukanlah pertama kalinya. KPK sudah mendampingi Pemkot Jepura dalam beberapa tahun belakangan di delapan area untuk mencegah terjadinya korupsi. Dalam pertemuan yang diadakan di kantor Wali Kota Jepura tersebut mengacu pada hasil evaluasi atau progres perjalanan dalam pencegahan korupsi pada delapan area dan juga pada sistem pengendali internet pemerintah serta pemantauan terhadap bagian perencanaan dan penganggaran. Pertemuan hari ini sebenarnya kan untuk mengingatkan kepada kita Badan Anggaran Dewan dan juga di Manggaran Pemerintah Daerah untuk selalu komitmen dan taat kepada aturan, prosedur yang ada sehingga tidak terjadi penyalahgunaan, kewenangan, tidak terjadi juga langkah-langkah yang kemudian bisa menembulkan korupsi, tindakan-tindakan korupsi ya, koruptif. Jadi itu saja yang disampaikan. Nah sehingga dari hasil ini mengingatkan kepada kita semua untuk kita menatap ke depan untuk proses perencanaan APBD, kemudian juga bagaimana tata kelola manajemen ISN dan juga delapan area MCP itu bisa lebih optimal untuk dilakukan pelipannya sehingga menghindari penyalahgunaan atau penyelewengan. Itu mengingatkan kepada kita semua selalu. Dan saya juga bersyukur bahwa dari hasil kerja-kerja kita selama ini di pemerintah kota Jaipura diapresiasi oleh KPK sendiri bahwa salah satu daerah di Papua yang begitu sangat respon, kemudian juga memiliki komitmen yang tinggi untuk upaya-upaya pencegahan korupsi korupsi yang didampingi KPK ini adalah kota Jaipura. Dari hasil progresnya yang dinilai dikualifikasi oleh tim Sargas tersebut. KPK juga mengingatkan antara banggar DPRD kota Jaipura dan TAPD untuk tetap satu hati bekerja dengan memiliki integritas dan tegak lurus dalam menjalankan tugas. Dari Jaipura, Papua, Yesiriani, Jaya TV mengabarkan.